Salam sering kasih puji Tuhan Hari ini saya menuju Bandara Soekarno-Hatta Kita akan terbang ke Nusa Tenggara Timur NTT Jika memungkinkan malam ini saya dapat berlayar ke Pulau Sabu Untuk membawa kabar baik kita akan melakukan pelayanan anak-anak Supaya generasi ini diberkati oleh Tuhan Orang muda remaja di jaman Tuhan Dan kita akan support hamba-hamba Tuhan di garis depan Bisa menjadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di Pulau Sabu Saya bersyukur Tapi anugerah Tuhan kita masih dipercaya Diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan Apa yang kita bawa kepada Bapak Selain kemuliaan dan dapat menjadi berkat selama kita ada di bumi Olehnya Saudara yang kekasih Doakan, mendukung kami Saudara mungkin terbantu, men-support vitamin Mendukung hamba-hamba Tuhan dan kemuliaan kita dan sebagainya Ini sangat akan menjadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di Pulau Sabu Saudara, kita harus memiliki kesiapan menjadi saksi Kristus Sebagaimana Paulus, Stefanus, dan Filipus murid-murid yang lain Kalau saudara melihat bagaimana Sida-sida Ketika dia lagi berjalan di padang murud Tapi Filipus mendapatkan sebuah pernyataan Bahwa dia harus melayani sida-sida ini Supaya dia mendengarkan kabar lain Yang pertama kesiapan kita adalah Kita harus memiliki kepekaan dan ketaatan kepada roh kudus Kapan roh kudus memerintahkan kita untuk pergi Yang kedua, saksi Kristus itu harus hidup dengan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan Kita mencatat bahwa Stefanus, Baik Paulus, Baik Sida-sida Mereka melayani dengan tanda-tanda heran yang ajar Yang ketiga, persiapan kita sebagai hamba Tuhan Sebagai saksi, kita harus menguasai dan memahami firman Tuhan dengan baik Seperti kita dapat menjelaskan kepada umat Tuhan Dan mereka merasakan, mengalami, dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan Saya percaya apapun usaha kita Yang kita lakukan untuk kegerakan incin Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah Salam misi buat kita Shalom